Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to express my thanks to our researcher who has given us opportunity to explain this material about characteristics of EFL teacher in Taiwan perspective. Okay, let me introduce myself first. My name is Muhammad Ashab Siawan. So, Menteri Pendidikan di Taiwan mengungkapkan bahwa beberapa dekade yang lalu menjadi guru yang efektif dinilai sebatas seberapa ahli guru pada ilmu pengetahuan. Namun, pada zaman saat ini, menjadi guru yang efektif direkspetasikan memenuhi beberapa sifat-sifat pribadi. Dalam hal ini, Bross pada tahun 1996 mengungkapkan bahwa guru bahasa asing berbeda dalam beberapa aspek yang diberikan, seperti dalam material dan konten pengajaran yang diberikan, interaksi guru dengan peserta didik, hingga permasalahan asli atau non-peribumi guru. Guru yang mengajar bahasa Inggris di Taiwan bukan hanya guru asing, namun juga guru yang berasal dari Taiwan yang mengikuti perhatian bahasa Inggris. Guru sebagai mediator yang menyampaikan materi di kelas memiliki peran yang cukup penting dalam proses pengajaran, baik dalam aspek kognitif maupun aspek efektif peserta didik. Ada pun karakteristik yang dinilai efektif berdasarkan beberapa studi yang terkait, dapat dibagi menjadi tiga, yaitu kompetensi guru dalam memberikan instruksi, kepribadian guru, dan hubungan antara guru dan murid. Nomen pada tahun 2011 menjelaskan bahwa guru yang memiliki mata pelajaran yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk guru bahasa tentunya juga memiliki karakteristik yang berbeda atau lebih agar dapat mencapai target guru yang efektif. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan terkait karakteristik guru yang efektif berdasarkan persepsi pelajar di Taiwan mengenai karakteristik guru bahasa Inggris yang efektif. Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alfirah Damayanti dan saya akan melanjutkan penjelasan terkait materi kami pada hari ini. Ada pun rumusan masalah kami pada materi kami kali ini. Yang pertama yaitu, bagaimana persepsi secara umum siswa SMP di Taiwan terhadap karakteristik guru bahasa Inggris yang efektif. Yang kedua yaitu, apakah perbedaan gender peserta didik di salah satu SMP di Taiwan dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap guru bahasa Inggris yang efektif. Dan yang ketiga yaitu, apakah perbedaan prestasi peserta didik dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap guru bahasa Inggris yang dianggap efektif. Nah, selanjutnya ada pun metode yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti karakteristik guru bahasa Inggris yang efektif di Taiwan yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dengan menyebarkan questionnaire yang berisi tentang kategori guru bahasa Inggris yang dianggap efektif di Taiwan. Nah, pada questionnaire ini akan dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama yaitu, berdasarkan persepsi umum peserta didik di SMP di Taiwan. Yang kedua yaitu, berdasarkan gender peserta didik di salah satu SMP di Taiwan. Dan yang ketiga yaitu, berdasarkan prestasi akademik peserta didik di Taiwan. Selanjutnya, ada pun partisipan pada questionnaire ini melibatkan 198 peserta didik. Nah, 100 di antaranya adalah peserta didik laki-laki dan 98 peserta didik perempuan. Terdapat 15 guru bahasa Inggris formal pada sekolah SMP tempat peneliti melakukan penelitian. Nah, selanjutnya kita melangkah ke bagian hasil, hasil penelitian. Nah, saya sendiri akan menjelaskan hasil penelitian questionnaire yang bagian pertama dan bagian kedua. Ada pun hasil questionnaire bagian pertama yaitu menunjukkan persepsi peserta didik secara umum terkait guru bahasa Inggris yang dianggap efektif. Dianggap efektif di Taiwan. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada tabel satu, setiap kategori mendapatkan hasil men di atas tiga. Yang berarti bahwa setiap kategori dianggap penting oleh peserta didik untuk dimiliki oleh guru bahasa Inggris efektif. Nah, tetapi jika diurutkan kembali maka students and teachers relation menempati posisi yang paling dianggap penting oleh peserta didik. Nah, ada pun hasil questionnaire yang kedua yaitu menunjukkan hasil penelitian berdasarkan perbedaan gender peserta didik. Nah, secara umum siswi-siswi memberikan hasil yang lebih tinggi pada setiap kategori. Siswi pada questionnaire ini menganggap bahwa pribadi dan hubungan antara guru dan peserta didik lebih penting dibandingkan siswa. Saya, Sucina Risma, akan melanjutkan penjelasan materi dari teman-teman kembali saya. Hasil ketiga dari kursor ini ditunjukkan berdasarkan persepsi peserta didik dengan tingkat prestasi akademik yang berbeda. Yang pertama, pelajar tingkat pertama dan kedua secara umum, peserta didik tingkat pertama dan kedua adalah peserta didik dengan prestasi akademik yang tinggi memberikan penilaian lebih tinggi dibandingkan peserta didik dengan prestasi menengah dan rendah pada ketiga kategori. Untuk lebih lanjut, table 4 menunjukkan hasil kursor mengenai kemampuan memberi instruksi guru dan proses belajar dari ranking tertinggi hingga ke bawah. Peserta didik dengan prestasi yang tinggi menekankan karakteristik guru yang dapat menerapkan strategi pembelajaran dan contohnya saat dipraktikan. Kemudian, pada level prestasi menengah menekankan terkait jumlah pekerjaan rumah yang sesuai dengan praktik serta respon dari guru. Sedangkan, pada level prestasi rendah lebih menekankan terkait karakteristik guru yang dapat memotivasi pembelajaran dengan memberikan instruksi yang menarik dan aktif. Kemudian, di table 5 menunjukkan hasil kursor mengenai pribadi guru bahasa Inggris yang efektif di antara level prestasi akademik peserta didik. Karakteristik seperti memiliki emosi yang stabil, antusias dalam mengajar, dan dapat berpikir secara terbuka dianggap penting pada ketiga level prestasi akademik peserta didik. Namun, pada level tinggi dan menengah, peserta didik menganggap bahwa bersikap enerjik dalam mengajar tidak begitu penting untuk menjadi guru yang efektif di saat peserta didik dengan prestasi level rendah menganggap hal ini merupakan hal yang terpenting. Kedua, pandangan dari pelajar tingkat 3. Pelajar tingkat 3 dengan tingkat prestasi tinggi dan menengah menganggap bahwa ketiga kategori guru yang efektif lebih penting dibandingkan pelajar dengan prestasi tingkat rendah. Conclusion Secara umum, peserta didik menganggap kemampuan memberikan instruksi saat mengajar lebih tinggi dibandingkan kepribadian dan hubungan guru dengan peserta didik. Selanjutnya, berdasarkan gender pelajar mengindikasi bahwa siswi menganggap pribadi guru dan hubungan antar guru dan siswa lebih penting dibandingkan siswa-siswa. Hal ini disebabkan karena siswi-siswi lebih sensitif sehingga mudah terpengaruh oleh pribadi serta emosi guru saat mereka mengajar. Sikap ramah serta selera humor guru Cara berpikir yang terbuka Di sisi lain, siswa-siswa menganggap bahwa guru harus memiliki pribadi yang berbiwawah serta menghargai muridnya. Yang terakhir, yaitu berdasarkan tingkat prestasi peserta didik, menunjukkan bahwa peserta didik dengan prestasinya yang tinggi menganggap bahwa kesedisiplinan memegang peran penting. Sementara itu, peserta didik dengan prestasi menengah menganggap feedback serta praktik dalam proses belajar merupakan hal yang penting. Kemudian, peserta didik dengan prestasi rendah menganggap efektif guru yang memberikan sedikit pekerjaan rumah dan pengajaran yang menarik serta aktif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!